Beberapa tahun sebelumnya, tiap malam, saya selalu bilang, nak, nanti kalian umur sekian, kita akan pergi ke Mesir ya, nak. Hari ini, saya kembali mengunjungi sekolah di Pekamaha ini, di mana memang saya dan Ripsis kan punya jadwal yang rutin ya, untuk selalu datang ke Pekamaha. Ya, di sini juga tempat sekolahnya enak saya juga, tempat sekolahnya Suleiman. Apa kegitan saya di sini? Ini kegitan di sini, ya kalau Ripsis memang kegiatannya adalah ngajar, dia memang ngajar. Kalau saya memantau dan biasanya bertemu dengan para wali murid, jadi saya ngisi parentung untuk wali murid, kalau Ripsis sendiri dia ngajar untuk anak-anak, ada jadwal rutinnya, seperti itu. Dan sekaligus, saya tiap hari datang ke TK, tapi selalu memantau lah. Apalagi kalau ada bertemu dengan wali murid, saya ngisi nasihat anak-anak untuk para wali murid. Dan Alhamdulillah, ini tahun pertama, TK Maha ini dibuat ya, sudah di tahun pertama. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah menangmai lah anak-anak yang ada di sini. Termasuk Suleiman, senang banget datang ke TK Maha, dan setiap hari dia selalu bersemangat. Dan ini TK yang dibuat semuanya dari hati banget ya, maksudnya secara kurikulum saya dan tim pikirin, kemudian desain baju juga saya pikirin, logo juga saya pikirin, gitu. Jadi, mudah-mudahan TK ini berkembang jadi TK SDSF SMA. Insya Allah, jadi kemarin TK SDSF SDSF sudah berjalan, itu bisa keren kalau ini sekolahnya. Umah melihat ini kan sekolah sudah berjalan hampir satu bulan. Gimana nih Umah melihat fullnya murid-murid hari ini? Saya senang sih, karena kan sebenarnya ini nih kalau teman-teman mau tahu, desain logo itu saya pikirin banget, desain baju seragam, saya pikirin banget. Jadi, semen ketika apa yang kita buat itu dipakai semua anak-anak, kemudian logo-logo yang juga dipakai, kemudian design ruangan juga. Jadi, apa yang kita inginkan itu tertuangkan di sekolah ini. Selama satu bulan, waktu belajar anak-anak, ya bahagia, karena juga sebenarnya Sulaiman juga sekolah di sini juga. Dan mudah lah ngelihat sekolah ini berjalan dengan baik atau enggak, karena kelihatan dari Sulaiman aja gitu. Karena Sulaiman kan biar hari hidupi banget, dan betah banget ke sekolah, nggak mau pulang. Perkembangan Sulaiman sendiri, Ustazah? Ya, kok. Perkembangan pendidikan Sulaiman sendiri? Ya, parenting untuk orang tua kan di sekolah ini ada pertemuan dengan wali murid ya. Jadi, ketika saya masih di Indonesia, biasanya kita akan ada pertemuan dengan wali murid untuk hawasi parenting itu 4 sebulan sekali. Jadi, ketika saya ada di Mesir, itu akan diisi oleh pakar-pakar yang lainnya, ataupun secara online. Yang penting bagi saya, orang tua itu harus memiliki hubungan yang baik dengan para guru dan orang lain. Umah, soal kemarin kesibukannya di Mesir nih. Seperti apa sih, Umah? Ya, setelah satu bulan kemarin berada di haji ya, berada di kota Pekadain Madinah, dan Masya Allah itu adalah haji keluarga sebagai saya. Haji 2024 ini berjalan yang lancar. Sekali, saya tidak menemukan di kelompok saya ya, di kelompok saya ini, nggak menemukan yang kelaparan, semuanya dapat makan, semuanya dapat tenda, semuanya dalam kondisi yang tidak ada sakit berat. Beda dengan tahun 2023 haji. Tahun-tahun itu memang lebih berat lah. Banyak orang yang nggak dapat tenda, banyak orang yang nggak dapat makan gitu ya. Tapi haji 2024 rapi, Masya Allah. Dan semua jemaah yang bersama dengan saya, juga mereka mengatakan ini haji, Masya Allah. Haji yang luar biasa. Ditambah haji kemarin itu membahagiakan buat saya, karena saya bersama dengan adik-adik. Satu kamar, selama satu bulan, kita berhiga. Itu kejadian yang saya pikir, nggak tahu kamu terulang lagi gitu. Jadi bahagia lagi bersama dengan adik-adik. Setelah itu, setelah dari haji, saya langsung menuju ke Mesir. Nah, di Mesir memang persiapan semuanya. Cukup sibuk di Mesir, karena di Mesir itu saya mengurusi fisa belajar. Karena tahun ini insya Allah saya akan mulai kuliah. Kemudian untuk anak-anak, mereka tes di lima sekolah. Karena kan kita nggak tahu mana yang diterima gitu ya. Jadi kita tes di lima sekolah, anak-anak, kita sebahasa Arab, sebahasa Ibu, sebahasa Quran. Setiap hari itu berkeliling ke berbagai macam sekolah, tes, kemudian keliling, lihat tempat-tempat les mereka nantinya seperti apa gitu. Dan yang paling ribet, yang mengurusin dokumen sih, bolak-balik ke KBRI, bolak-balik ke tempat belajarnya, ke sekolahnya, itu yang paling agak ribet. Kemudian persiapan untuk tempat tinggal kita seperti apa. Kemudian siapa nak tebak di sana. Jadi memang selama sebulan kemarin persiapan untuk putut-putut pindah di September nanti. Nah September insya Allah, akhirnya yang pindah untuk belajar itu adalah saya, Mariam, Paduja, dan Ibrahim. Jadi yang ada di Indonesia itu ayahnya sama Suleiman. Suleiman masih perlu terapi bicara, jadi memang perlu pasir dulu bahasa Indonesia sebelum dia datang ke Mesir gitu. Dan kenapa saya memutuskan 2024 ini akhirnya untuk melanjutkan sekolah di sana? Karena saya merasa bahwa ini waktu yang keempat, Suleiman juga dalam keadaan yang sangat baik, Alhamdulillah. Paling tinggal terapi bicaranya aja. Kalau dia udah bisa bicara lancar, kita akan bawa Suleiman juga ke Mesir gitu. Nanti anak-anak gimana usaha aja selama di Mesir sendiri? Nah kalau di Mesir itu kan banyak liburnya ya, kalau sekolah-sekolah Arab gitu. Jadi kayak libur di mesin panas ketiga bulan Juli itu liburnya tiga bulan. Ntar Desember libur lagi sebulan. Jadi ketika libur-libur itu, kalau enggak kami yang ke Indonesia, penggap Banyu sama Suleiman yang datang ke Mesir gitu. Perbedaan di Mesir sama Indonesia, di mana sekolah-sekolah selama tinggal di sana? Perbedaan di Mesir dan Indonesia, anak-anak happy sih. Karena bagi saya, sebelum memutuskan anak-anak pindah ke Mesir itu kan sudah dilakukan persiapan banyak sekali. Beberapa diantarnya beberapa tahun sebelumnya, tiap malam saya selalu bilang, Nah nanti kalian umur sekian, kita akan pergi ke Mesir ya, enakkan sekolah di sana. Jadi maksudnya mereka akan ditunggu, 2 tahun lagi ya rumah kita pindah, 2 tahun lagi ya rumah kita pindah gitu. Jadi secara mental udah ada persiapan. Kemudian yang kedua, beberapa tahun sebelumnya kan memang udah bulan balik ke Mesir, memperkenalkan anak-anak ini loh nak, lingkungan Mesir. Jadi tempat tinggal kita kayak gini loh nak, nanti kalau pergi-pergi naik ini nak, ada mallnya juga kok, ada ininya juga, masjidnya seperti ini. Jadi mereka udah terbiasa ngeliat Mesir gitu. Ketiga, persiapan saya sebelum bawa anak-anak ke Mesir itu, saya menjengkolahkan anak-anak di sekolah Arab di Indonesia. Jadi mereka terbiasa dengan lingkungan Arab yang ada di Jakarta. Sehingga ketika mereka di sana, mereka gak terlalu terkesyok ketika mereka bergantung dengan lingkungan Arab. Jadi secara basic, bahasa Arabnya udah bisa gitu. Kalau di sekolah anak-anak di sana seperti apa sih? Iya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang untuk Maryam, saya masukin ke sekolah Azhar ya dari SD memang. Kau DJ Ibrahim saya masukin ke sekolah internasional, tapi Islam juga. Intinya bagi saya yang paling penting, ya selain karakter dan sebagainya, paling penting Al-Quran. Di sekolah itu harus ada Qurannya, fokus pada Qur'an, dan juga pastinya di sana menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu dua bahasa itu bagi saya bahasa yang paling penting dan bahasa saya sejak minggu. Biaya anak-anak sekolah di Mesir sendiri berbeda banget sama Indonesia gak sih uang-uangnya? Biaya di Mesir tuh lebih murah dibanding di Indonesia. Biaya hidup lebih murah, biaya sekolah lebih murah. Kayak biaya sekolah tuh satu tahun ya, sekolah satu tahun itu, harian itu 10 juta, satu tahun. Satu tahun gak ada uang pangkal, gak ada uang apa-apa. Jadi Indonesia ini mahal. Mahal, ini mahal. Jadi ketika sampai di sana, beli makanan semuanya. Buah-buahan, makanan, biaya hidup, semuanya biaya sekolah itu jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia.